Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri, Ketua KONI, Pimpinan Federasi Nasional, Jawa Pengelahraga, para atlet, para pelatih ofisial, CDM, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olympia de Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Keberhasilan Patrick Leonardo meraih medali emas di cabang panjat tebing, nomor speed putra, kemudian Rizky Juniansah meraih medali emas di cabang angkat besi, nomor 73 kilogram putra, serta Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di cabang pelatih belutangkis tunggal putri. Ini membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan para atlet Indonesia lainnya untuk berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik di event-event internasional lainnya. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu, akan mendapatkan Rp675 juta, serta Rp250 juta untuk atlet yang tidak mendapatkan medali, sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi, dan kemudian kembali mengharungkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada perwakilan atlet dan pelatih untuk mengambil tempat. Selanjutnya, dimohon yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan bonus dan apresiasi kepada para perwakilan atlet dan pelatih, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Medali emas Federico Leonardo, atlet Panjatebing menerima senilai 6 miliar rupiah. Medali emas Rizky Juniansyah, atlet angkat besi menerima senilai 6 miliar rupiah. Medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis menerima senilai 1 miliar 650 juta rupiah. Perwakilan pelatih Hendra Basir, pelatih Panjatebing menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Triatno, pelatih angkat besi menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Herli Jainuddin, pelatih bulu tangkis menerima senilai 675 juta rupiah. Patur Gustavian, atlet menembak menerima senilai 250 juta rupiah. Dan Eva Butar-Butar, pelatih senam menerima senilai 250 juta rupiah. Baik, selanjutnya persiapan foto bersama berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Baik, kami akan pandu. Bapak, mohon izin. Bapak Presiden Republik Indonesia